JNPD Perjuangan Hasto Kristianto menyebut nepotisme bangkit kembali. Apa maksud dari pernyataan ini? Apakah terkait dengan Gibran Takabumi Raka? Sorotan lain kami saudara soal kaum muda yang diperkirakan akan jadi penentu di Pilpres mendatang. Bagaimana strategi Capres-Cewapres menggait suara kaum muda? Dua isu ini akan menjadi bahasan utama Sapa Indonesia Malam kali ini bersama saya, Sindi Sistiarani. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyinggung soal nepotisme yang lahir kembali. Hasto menyebut hal itu menjadi simbol kemunduran demokrasi Indonesia. Hasto menyinggung perihal nepotisme yang menguat di hadapan delegasi yang berasal dari sembilan negara di Sekolah Partai PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hasto menyebut suasana hati PDI Perjuangan direpresentasikan dengan pakaian hitam yang dikenakan Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Ahmad Basarah. Hasto mengibaratkannya sebagai demokrasi yang sedang diuji dengan lahirnya kembali nepotisme. I asked to him, why the uniform different with me? And then he said, this is reflecting his heart, that the democracy in Indonesia know in challenge. Yeah, because the ribbon of nepotism, so we have to consider for this. Yeah, so we have to be understood for the meaning of the black uniform of Bhaskara. Yeah, so we have to be understood for the meaning of the black uniform of Bhaskara. Yeah, so we have Ooh, unfil song. Yeah.